. Rusia telah menguji kapal selam nuklir raksasa baru di perairan terbuka untuk pertama kalinya. Aksi ini dilakukan hanya selang beberapa hari setelah ketegangan di Laut Hitam dengan Inggris, yang melibatkan kapal perusak Angkatan Laut Kerajaan. Melansir The Telegraph yang mengutip media pemerintah Rusia, Belgorod, diyakini sebagai kapal selam terbesar yang dikembangkan dimanapun di dunia dalam 30 tahun, diuji cobakan di Laut Putih selama akhir pekan. Setelah disetujui untuk digunakan, kapal ini akan mampu meluncurkan serangan nuklir dengan enam torpedo Poseidon antarbenua. Kapal selam ini juga akan bertindak sebagai kapal induk untuk kapal selam yang lebih kecil dan menyelam dalam dengan lengan robot yang dapat merusak atau bahkan memotong kabel vital yang terletak di dasar laut. Hingga saat ini, spesifikasi yang dimiliki Belgorod belum diketahui. Namun, kapal selam tersebut sedang menjalani tes pabrikan dan akan diserahkan ke pemerintah Rusia menjelang akhir tahun 2021. Sumber yang dekat dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan kepada media pemerintah, kapal ini akan melayani keamanan di armada pasifik negara itu. Tetapi ada kekhawatiran di barat bahwa kapal itu akan dikerahkan ke Kutub Utara dan Atlantik Utara, di mana Moskow telah secara signifikan meningkatkan aktivitas kapal selamnya dalam beberapa tahun terakhir. Terima kasih telah menonton!